bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Dedy Sukriyadi baik teman-teman semua di video kali ini kita akan membahas kaitannya dengan tata cara penyusunan daftar pemilih sementara atau DPS untuk pemilu tahun 2024 namun sebelum ke pembahasannya seperti biasa untuk teman-teman dan teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel saya ini dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya bila mana video ini bermanfaat juga boleh teman-teman share dan juga bagikan di media sosial teman-teman masing-masing baik langsung saja ke pembahasannya simak videonya berikut ini daftar pemilih sementara atau DPS pemilu 2024 merupakan daftar nama warga yang terdaftar sebagai pemilih di pemilihan umum nanti akan tetapi DPS ini masih bisa diperbaharui dengan catatan jika ada perubahan sebelum ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap atau DPT DPS pemilu 2024 disusun oleh Panitia Pemungutan Suara atau PPS untuk data warga dalam negeri DPS juga disusun oleh Panitia Pemungutan Luar Negeri atau PPLN untuk masyarakat Indonesia di luar negeri yang memiliki hak pilih sebelum PPS menerima DPS pemilu 2024 petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarli pemilu 2024 terlebih dahulu melakukan coklit atau pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih Mengutip Peraturan KPU atau PKPU nomor 7 tahun 2022 Setelah PPS menerima hasil coklit Pantarli pemilu 2024 maka Panitia Pemungutan Suara atau PPS akan memeriksa kelengkapan dokumen kesesuaian data serta mencocokkan hasil coklit Pantarli dengan rekapitulasi hasil coklit pada formulir model A laporan hasil coklit Jika terdapat perubahan atau data yang kurang maka PPS akan mengembalikan data pemilih kepada Pantarli pemilu 2024 untuk diperbaiki sebelum ditetapkan sebagai DPS dan DPT Sedikit ulasan menurut Peraturan KPU atau PKPU nomor 2 tahun 2023 PPLN dan PPS sebenarnya hampir memiliki tugas yang sama hanya saja PPLN dikhususkan untuk mengumumkan daftar pemilih sementara melakukan perbaikan data pemilih merekapitulasi data pemilih masyarakat Indonesia di luar negeri sedangkan PPS dikhususkan di dalam negeri Tata cara penyusunan DPS pemilu 2024 memutip PKPU nomor 7 tahun 2022 Tata cara penyusunan DPS pemilu 2024 ini terbagi menjadi dua bagian yakni 1 penyusunan DPS dalam negeri PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutahiran berdasarkan hasil coklit pantarlih pemilu 2024 kemudian daftar pemilih hasil pemutahiran disusun dalam urutan pemilih bernama seperti pemilih baru pemilih potensial DPTB pemilih yang tidak memenuhi syarat dan perbaikan data pemilih selanjutnya daftar pemilih hasil pemutahiran disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir model A daftar perubahan pemilih kemudian ketentuan mengenai formulir model A daftar perubahan pemilih tercantum dalam lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan komisi ini selanjutnya PPS menyampaikan daftar pemilih hasil pemutahiran dalam bentuk salinan digital kepada KPU kabupaten atau kota melalui PPK selanjutnya daftar pemilih hasil pemutahiran digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara atau DPS 2 penyusunan DPS luar negeri PPLN menyusun daftar pemilih hasil pemutahiran berdasarkan hasil coklit kemudian daftar pemilih disusun dalam urutan mencakup pemilih baru pemilih yang tidak memenuhi syarat dan perbaikan data pemilih selanjutnya daftar pemilih hasil pemutahiran disusun berbasis pemilih yang memberikan suara melalui TPSLN KSK dan POS dengan menggunakan formulir model A daftar perubahan pemilih PPLN selanjutnya PPLN dalam menyusun daftar pemilih hasil pemutahiran dapat dibantu oleh Pantarli luar negeri selanjutnya ketentuan mengenai formulir model A daftar perubahan pemilih PPLN tercantum dalam lampiran 35 selanjutnya daftar pemilih hasil pemutahiran digunakan sebagai bahan penyusunan DPS LN kemudian disini yaitu syarat peserta pemilu 2024 Pantarli pemilu 2024 maupun PPS dan PPLN ketika mendata calon peserta pemilih harus memenuhi syarat peserta pemilu 2024 sesuai ketetapan KPU berikut rinciannya yaitu warga negara Indonesia atau WNI selanjutnya peserta wajib terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang kemudian usia minimal 17 tahun pada saat pelaksanaan pememutan suara atau sudah kawin atau pernah kawin berikutnya sehat jiwa dan rohani tidak sedang terganggu jiwa maupun ingatannya kemudian hak pilih dipastikan tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan berikutnya jika calon pemilih tidak atau belum memiliki EKTP maka bisa menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat kemudian yaitu bukan anggota TNI atau Polri mungkin itu saja untuk video saya kali ini terima kasih semoga video ini bermanfaat video ini hanya sebagai bahan untuk sharing berbagi belajar bersama bila mana memang ada kekeliruan dan sebagainya boleh tuliskan di kolom komentar itu saja terima kasih jangan lupa like komen dan juga subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh